Sejak itu kan tidak ada lagi kejahatan HAM. Kejahatan HAM itu kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Ketika hamil harus dicek, dia misalnya asam sulfat. Sayang sekali bahwa Cak Emin saat ini masih memilih lagi sih, sebagai orang yang menghianati gusuh. Apa yang sebenarnya disembunyikan ketiga calon wakil presiden ini? Agar tetap memilih, yuk kita lihat dulu perbandingan antara Mahfud MD, Gibran, dan Cak Emin. Kekayaan Muhammad Mahfud Mahmuddin alias Mahfud MD dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara Komisi Pemberantasan Korupsi atau LHKPN-KPK mencapai jumlah sebesar Rp29,54 miliar pada periode tahun 2022. Data ini disampaikan pada laporan yang diajukan pada tanggal 31 Maret 2023. Jumlah kekayaan tersebut terdiri atas kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp12,06 miliar yang mencakup 15 properti yang tersebar di Sleman, Pamekasan, Jakarta Selatan, dan Surabaya yang tercatat sebagai keberhasilan pribadinya. Selain itu, Mahfud MD juga memiliki aset transportasi dan mesin senilai Rp1,50 miliar. Rinciannya mencakup sepeda motor Honda tahun 2007, mobil Toyota Avanza Veloz Minibus tahun 2012, mobil Toyota Vios tahun 2013, Toyota Camry tahun 2017, Toyota Alphard tahun 2018, dan motor Vespa Primavera 150 tahun 2021. Semua kendaraan ini juga terdaftar lho sebagai hasil keberhasilannya sendiri. Ada pun harta bergerak lain yang dimiliki oleh Mahfud MD, tercatat sebesar Rp180,5 juta. Dan ia juga memiliki kas dan setara kas, senilai Rp15,80 miliar. Nah, sedangkan kekayaan Gibran Raka Buming Raka pertama kali menyampaikan total asetnya itu, pada 1 September 2020 saat ia mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta. Pada saat itu ya, kekayaannya mencakup Rp21,15 miliar. Selama setahun menjabat sebagai wali kota Solo, kekayaan Gibran meningkat sekitar Rp4 miliar, mencapai total Rp25,29 miliar per 31 Desember 2021. Selanjutnya, kekayaannya terus-terus meningkat menjadi Rp26,03 miliar per 31 Desember 2022. Ini berarti, kekayaan Gibran naik sekitar hampir Rp5 miliar selama dua tahun menjabat. Mayoritas asetnya berupa tanah dan bangunan di wilayah Solo dan Sragen, dengan nilai mencapai Rp17,33 miliar. Ia juga memiliki tujuh unit kendaraan, termasuk tiga unit motor dan empat unit mobil, senilai Rp332 juta. Di sisi lain, ia memiliki harta bergerak lainnya, senilai Rp260 juta, kas dan setara kas sebesar Rp3 miliar 101 juta 260 ribu 374 rupiah, lalu harta lainnya senilai Rp5 miliar 552 juta. Dan ada utang nih ternyata, sebesar Rp551 juta 586 ribu 4 rupiah. Nah, ada pun kekayaan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Iskandar alias Caimin, melaporkan harta kekayaannya selama menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2022, mencapai Rp27,28 miliar. Mayoritas kekayaan Caimin terdiri dari tanah dan bangunan yang semuanya berlokasi di Jakarta Selatan, dengan total nilai mencapai Rp24,7 miliar. Selain itu, ia juga memiliki satu unit mobil dan motor dengan nilai gabungan Rp259 juta, serta surat berharga Rp2,1 miliar. Tak ada harta lain atau utang yang tercatat. Mahfud MD dengan penampilannya menggunakan kacamata nyentrik disebut-sebut sebagai sosok yang gaya hidupnya sederhana. Lahir pada tahun 1957 di Sampang, Jawa Timur, Mahfud MD memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, terutama dalam bidang hukum. Namun sejak kecil, Mahfud MD sangat tertarik pada buku cerita silat Koping Ho, yang menjadi salah satu buku favoritnya karena membawa banyak nilai-nilai kearifan dan kebijaksanaan. Dan hingga saat ini, hobi membaca itu terus bertahan. Berbeda dengan Gibran Raka Buming Raka. Pria kelahiran 1987 ini memang menghabiskan pendidikan dasarnya di Solo. Namun saat lulus SMP, dia melanjutkan pendidikannya di Singapura, hingga berkuliah di University of Technology in South Sydney. Dan setelah lulus, bukan berarti dia bekerja di bidang teknologi sesuai jurusannya saat kuliah. Ia malah memutuskan untuk mendirikan usaha catering. Namun pengetahuan teknologinya itu, ia salurkan pada hobi modifikasi sepeda motor, sama seperti hobi sang ayah, dan bermain game online. Selain itu, pria dua anak ini memiliki hobi olahraga tinju, bersepeda, dan memelihara burung. Sama halnya dengan Caimin yang senang memelihara burung karena kicauannya serta naik motoran. Bagi pria kelahiran 1966 di Jombang ini, memelihara burung bukan sekadar sebuah hobi. Terlebih lagi, dengan adanya tren popularitas burung ocehan, industri burung ia anggap memberikan banyak manfaat bagi perekonomian masyarakat. Tapi yang terpenting adalah bahwa seorang kicauan burung memberikan efek relaksasi yang membuatnya jadi lebih tenang saat menjalani aktivitas yang cukup padat. Saat kecil, ayah dari tiga orang anak ini mengaku cukup dekat dengan Presiden Gusdur. Baginya, Gusdur bukan hanya figur seorang guru dan pedagang kacang seperti yang ia kenal, tetapi juga pernah menjadi orang yang mengajarkannya bermain sepak bola. Soal prestasi, mungkin Mahfud MD satu-satunya di Indonesia yang udah mengalami atau mempunyai paket komplit seorang negarawan, karena punya pengalaman penuh. Karena sudah pernah menduduki jabatan di legislatif, eksekutif, sampai unikatif. Dan selalu menduduki jabatan penting sejak era Presiden Gusdur hingga Jokowi. Sedangkan Gibran, saat menjabat sebagai wali kota Solo menorehkan prestasi berupa pertumbuhan ekonomi Solo yang naik ke 6,25 persen. Padahal, saat awal dia menjabat, pertumbuhan ekonomi Solo sangat buruk, yaitu minus 1,74 persen. Lalu Cahimin sendiri memulai karirnya sebagai seorang aktivis dan pengurus partai, serta menjadi anggota dewan, hingga akhirnya mencapai posisi sebagai seorang wakil ketua DPR RI. Saat masih berkuliah, Cahimin bergabung dengan PMII, KNPI, dan Elkis Yogyakarta, sebuah lembaga yang menjadi pusat pemikiran Islam progresif, sekaligus tempat ia menerbitkan beberapa judul buku. Karir politiknya dimulai pada era reformasi, saat ia bersama tokoh-tokoh NU, termasuk Sang Paman Gusdur, mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pada tahun 1998. Ia ditunjuk sebagai sekretaris jeneral dan terpilih sebagai DPR RI dari PKB pada pemilu 1999 di usianya yang masih 32 tahun dan memecahkan rekor sebagai pimpinan DPR termuda. Kemudian, ia sempat menjabat sebagai wakil ketua MPR, lalu wakil ketua DPR bidang kesejahteraan rakyat untuk periode 2019 sampai 2024. Selama karirnya, ia juga pernah diamanahi oleh Presiden SBY sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009 sampai 2014. Selain berhasil menduduki berbagai jabatan penting, Caimin juga dikenal mampu membawa PKB keluar dari tantangan Parliamentary Threshold pada pemilu 2009 dan membawa partainya melampaui perolehan suara dan kursi PKB pada saat pertama kali didirikan dan berpartisipasi dalam pemilu pada tahun 1999. Sebagai contoh, ketika Gusdur masih menjadi tokoh sentral di PKB pada 2004, kursi DPR RI PKB mencapai 52 kursi dengan raihan suara 13 juta. Kini, di bawah kepemimpinan Muhaymin, kursi PKB meningkat menjadi 58 kursi dengan suara 13,5 juta. Namun di tengah prestasi gemilang para cawapresi ini, mereka ini tentu tidak lepas dari yang namanya kontroversi. Mahfud MD mah, kayaknya udah langganan sih jadi sorotan karena mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial. Misalnya, pernyataan bahwa pasca era reformasi sudah tidak ada lagi pelanggaran HAM yang melibatkan pemerintah terhadap rakyatnya. Sejak itu kan tidak ada lagi kejahatan HAM. Kejahatan HAM itu kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Padahal menurut catatan Kontras, ada 643 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh polisi selama periode Juni 2018 sampai Mei 2019. Ia juga pernah bilang, kalau dokumen yang berisi data 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua adalah sampah. Dan beberapa lainnya, termasuk saat politikus Nasdem menilai kalau Mahfud MD bukan cuma sebagai Menteri Koordinator, tapi juga sebagai juru bicara KPK dalam kasus dugaan korupsi Syahrul Yassin Limpo. Begitupun dengan Jibran, menjadi sorotan saat berkampanye. Pertama, saat ia dan istri membagikan susu gratis sebagai bagian dari sosialisasi visi-visi Prabowo Gibran terkait pemberian makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Padahal, banyak minuman berlabel susu di Indonesia yang memiliki kandungan gula yang tinggi, Pak. Ia juga pernah disoroti nih, karena beberapa kali salah menyebutkan asam folat sebagai asam sulfat. Dalam diskusi ekonomi kreatif di Jakarta Selatan, ia juga sempat mendapat kritik karena dianggap kurang antusias dalam berdiskusi dan menyatakan keinginan untuk pulang karena merasa ngantuk. Pernyataan ini dianggap menolak dialog konstruktif dalam acara yang seharusnya berjudul diskusi. Lebih kocak lagi nih, Pop Gengs. Ada yang bilang kalau Mas Gibran dan pasangannya Prabowo ini balihonya besar, gagasannya kecil. Aduh. Balihonya besar, cuman gagasannya kecil. Jadi, balihonya besar. Balihonya besar tapi gagasannya kecil. Dan gak cuma pasangan ini aja sih. Ketiga pasangan ini disebut terlalu fokus sama gimmick saat kampanye seolah memanfaatkan kebodohan publik. Hei, masa sih bodoh gak? Ah, gimana nih menurut kamu? Caimin beda lagi. Ia seringkali disebut-sebut sebagai pengkhianat Gus Dur di PKB. Sayang sekali bahwa Caimin saat ini masih memilih legasi sebagai orang yang mengkhianati Gus Dur. Pada tahun 2008 muncul rumor bahwa Caimin akan dipecat dari jabatannya karena disinyalir tengah merencanakan muktamar luar biasa dengan tujuan menggulingkan Gus Dur. Namun, pada saat itu Caimin dengan tegas membantah dan menganggapnya sebagai tuduhan yang tidak masuk akal. Menurutnya, gagasan untuk menggusur Gus Dur tidak sesuai dengan fakta dan niat sebenarnya dan merasa justru ia adalah korban kudeta yang sebenarnya. Hingga saat ini antara Caimin dan anak Gus Dur masih saling menyindir soal partai PKB. Hmm... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!